. Penyidik Kejaksaan Negeri Fak-Fak menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, berinisial S sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan status itu berlangsung dikejari Fak-Fak pada Rabu, 29 November 2023, malam. Dalam kasus ini, S memiliki kapasitas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Selain S, Penyidik Kejari Fak-Fak juga menetapkan tersangka lainnya yakni MN sebagai penyedia barang. S dan MN tersangkut dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pelaksanaan proyek di DKP Fak-Fak Tahun Anggaran 2022, kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Arthur Fritz Gerald kepada tribunpapuabarat.com di Fak-Fak. Lanjut Arthur, total nilai anggaran pada proyek tersebut sebesar Rp24.320.451.617. Dari total Rp24.000.000 lebih tersebut, terdapat satu paket pengadaan barang yaitu perahu fiber dan mesin tempel yang ditemukan fiktif, ungkapnya. Ia menambahkan, saat ini kedua tersangka itu dititipkan di lapas Fak-Fak. Hal itu dilakukan untuk menghindari para tersangka kabur, menghilangkan barang bukti, atau berpotensi mengulangi perbuatannya. Mereka sudah ditahan di lapas Fak-Fak, pungkasnya. Pantauan tribunpapuabarat.com Rabu, 29 November 2023, malam, kedua tersangka teramati keluar dengan posisi tangan mereka sudah diborgol. Kemudian, langsung menaiki mobil tahanan kejaksaan menuju lapas kelas 2B Fak-Fak.